Hi you guys, it's me Spinach from Xperience and welcome back to Manor Inspiration Series episode ke-6 Di video kali ini kita bakalan jalan-jalan ke rumahnya cute Lilia Dan aku tadi sempat jalan-jalan sebentar dan aku lihat-lihat kan temanya itu cocok banget dengan wildlife Kenapa wildlife? Karena disana itu banyak sekali pepohonan dan juga ada adventurous feelingnya juga Karena ada kayak semacam dekorasi-dekorasi dinosaur gitu ya Jadi tanpa basa-basi lagi kita akan otw ke rumahnya cute Lilia Anyway, thank you ya Lilia karena udah mau join di series ini Langsung aja kita cek rumahnya, let's go! Oke, kita udah sampai di rumahnya Lilia Jadi kalian udah tau kan kenapa temanya wildlife And as you can see disini kita ada disambut sama dinosaur yang disamping sini Which is super cute, ini menurut aku salah satu skeleton favorit aku diantara semuanya Karena dia punya buy one get one free Oke, sebelumnya kita akan ke arah stall dulu ya Disini ada hi, hi Lilia, hello Dikasih sambutan ya Disini arah stall-nya menurut aku natural banget dan cakep gitu Warnanya pink-pink gitu dicampur perpaduan sama warna hijau Disini ada dekoratif building juga, oke? Ini kalau nggak salah rumah Bobby ya Ditaruh disini juga cakep ya Kayak area khusus gitu Oke, untuk area sini kita bisa lihat disini dia taruh umbrella-nya disini ya Yang kita dapet setelah menyelesaikan bundle dari hot spring gitu Bisa dapet umbrella ini, disini ada ride-nya Nah disini ada lagu juga Sebelumnya disini ada area untuk hard spot-nya Aku looting sebentar Hard spot-nya ini dijaga sama si hippo ya temen-temen Yang lucu-lucu itu warna pink Lucu-lucu-lucu Bagus banget ya Cara dia nata-nata per areanya dibikinnya kayak bagus banget gitu Uh lumayan dapet 2 fight for full secara gratis Karena 10 diamond juga kan Lumayan-lumayan Bagus-bagus-bagus Oke Si disini ada aquariumnya, ada fountain disampingnya Dia cara tatanya itu unik banget ya Per area gitu dan ini cantik banget Ya Satu area petak ini lucu banget gitu Dia juga ada pake notes-notes lagu Cuman aku kurang tau ini lagunya lagu apa temen-temen Hmm Oke disini ada logistic hub-nya ditaruh disini dan ada motornya gitu ya Bagus-bagus-bagus Keren-keren-keren Airbans Bakery-nya dijaga sama 2 robot Disini juga ada untuk area ke bawah mungkin Ini ada lagu juga Mohon maaf aku lupa tanya ini lagu apa gitu Oke Ada bangku-bangku Ini taman ya temen-temen ya Bagus ya Wow Foto-foto screenshot dulu screenshot dulu Ini bagus sih Suara dia tata Warna-warnanya itu bagus-bagus banget sih Astaga Flory-nya juga bagus Seara dia tata Ini ada drumnya gitu ya Dibikin simetris loh Cakep loh Lilia Manor Disamping ya Ada tulisan Lilia Manor gitu ya Cakep Sangat natural banget Banyak sekali pepohonan disini gitu ya Oke disini ada area pond Ada mermaid garden-nya disini ya Ini ada tempat untuk area minum teh Oke Wow ini kayaknya lahan satu ini besar banget ya Nampaknya ya temen-temen ya Ini ada area khusus lagi Disini ada fountain-nya Dan ini ada secret area gitu Buat nyantai Wow Itu ada satu Y ya Oops sorry Untuk jalan ke atas Disini sama Disini bisa stargazing Ini bagus banget loh Garden-nya loh Dia kayak per area part-nya itu pintar banget Cara dia bagi-bagi area Nggak terlihat kaku gitu ya Kayak bener-bener nyatu aja gitu Ya Biasanya kan kalau bagi-bagi area tuh Terkadang agak terkesan Mungkin satu area sini-sini Kita jadi tau maksudnya Cuman kalau ini dia Balaupun perbagi area Dia terlihat natural Nggak kayak bagi-bagi area Terlihat bagus aja gitu Cakep-cakep-cakep Bagus mannernya Bagus-bagus-bagus Kita akan lanjut Ke area rumahnya Disini ada bagian NASA Sport ya temen-temen Ada swing-nya juga Disini bisa duduk Nyantai gitu Untuk area rumahnya Itu Wow Wow Keren 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 Disini ada marble hot spring-nya Jadi dia Kadang Mau rendam-rendam Di sore hari Rendam kaki gitu ya Bisa disini Nyantai gitu Oke Disini ada area chest Ini cantik banget ya Walaupun area Stukul rumahnya itu Kayak kecil banget Tapi ini cantik banget Kayak menyatu banget Kayak alam banget gitu lah Cakep Asaga Ini ada area fishponnya juga Disini ada secret door Secret passage gitu Dikelilingi sama bamboo woods Cara dia taruh ini Barang-barangnya juga cantik banget Wow Ini screenshot juga Ini inspiratif banget Sungguh Sungguh sangat inspiratif Cakep-cakep-cakep Untuk area backyard Itu adalah Seperti ini Temen-temen Samping rumah ya Temen-temen ya Merupakan salah satu Tempat favorit Dari Lilia sendiri Ada area khusus Untuk temple-nya gini Ya kan Terus kalian bisa lihat Kalian bisa duduk Boat disini ya Very nice I like it Kayak cakep aja gitu Dia cara tata Flora bushes-nya Cara tata pohonnya Itu juga bagus banget sih Flora-nya juga ditata Dengan unik gitu Percampuran antara Batu dan miplas ya Masuk area rumahnya Seperti apa Oke Oke Kita bisa hang coach Disini ya temen-temen Ini area living roomnya Seperti ini Ada piano juga Disamping televisi Ini kita bisa duduk disini Nyantai Rapat Bisa disini ya Disini aja juga Lemari-lemarinya Ditaruh nyamping gini Oke Very nice Untuk area dapur Dikelilingi sama chest Dan ini menurut aku Tradisional banget ya Warna wallpaper Flooring-nya Warna cakot gitu Hmm Ada jamnya juga Di dinding Detail-detail kecilnya gitu Nah Untuk area Indoor garden Kurasa kok gak bisa naik sih Karena kayaknya ketutup gitu Semuanya disini dengan Chest-chest Dan ada Meja juga untuk duduk Seperti Istilahnya gudang gitu lah ya Oke Kita masukin area ini Mungkin office Wow Ini office-nya juga unik banget Karena dia nyamping gitu ya Biasanya kan hadap depan gini ya Dia nyamping gini gitu Kursinya kan Bagus-bagus Idenya keren Disini juga ada Act gitu Terlihat cocok aja gitu ya Cakep-cakep Cara dia bagi area ini Juga bagus banget ya Kayak cardboard disini Terus gini Area space yang kecil Tapi Causey banget Nyaman banget Dilihat Oke Kalau disini mungkin area Untuk nonton-nonton Keluarga gitu ya Disini ada poster-poster juga Anak muda banget gitu lah Style-nya Oke Memasuki area Bedroomnya Seperti ini Very simple Ada lampu malamnya juga Dan mungkin kalau Sebelum tidur Bisa duduk disini dulu Baca buku atau gimana ya Cakep Bagus-bagus Aku suka banget Cara dia Bagi-bagi area gitu ya Kayak terkesan natural aja gitu Sih Oke Untuk area lahan pertama Udah selesai Kita akan langsung move on Ke lahan kedua Seperti apa Ups Jalan gak disini temen-temen Oke Ini area bridge-nya Ya Cantik banget Dia parkir dua sepeda disini Jadi sepeda kalian Yang gak bisa digunain Kalian bisa jadi dekorasi juga Seperti ini Bagus banget ya What did I say about wildlife Dia banyak sekali Dekorasi-dekorasi Seperti Basis Pohon Dan Kayak skeleton segitu Aku ini bisa lewat Enggak ya Oke Ini mungkin untuk tempat Kontrol semua workshop Semuanya ditaruh disini Dan disini ada rumah gugupnya Diguarded sama dua patung lucu Ada mini gardennya disini ya Cute 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 Untuk area bawah Disini kita bisa lihat Bait workshop Oh I think Ini mungkin Area yang sedikit Lebih ke horror gitu Enggak sih Ya Wildlife banget ya Kesannya ya Hmm Cantik ya Ini area teleportarnya Temen-temen Teleportarnya Juga taruh disini Cantik banget loh Astaga loh Terkesan natural banget Enggak sih Cara dia bagi-bagi barang gitu Disini ada bamboo woodsnya Disini ada bait workshopnya Terus disini ada area portal gitu Tersembunyi Very mysterious Very wildlife feeling Adventurous gitu ya I like it Bagus banget Astaga Oke Ini area stable sama bait workshop Ngomong-ngomong Di rumahnya Ini ya temen-temen lili ya Dia gak ada ini ya Hmm Dia gak ada barns Karena semuanya dipindah ke wild island Aku penasaran banget sama tulisan di airnya itu apa ya Karena aku nampaknya itu Aku rasa L sama Y ya Karena namanya lilia kan I think so Karena aku gak bisa nampak ya temen-temen Nah Disini ada area skeletonsnya Yang besar-besar banget Dipajang gitu ya Floornya juga dipik kayak gini Lebih ke museum style gitu Cool Oke Kalau samping-samping disini Kalian bisa lihat workshopnya Ditata lurus gitu Dan ini ada t-rexnya Nah ke arah bawah Disini ada beberapa pohon asli gitu ya Dikelilingin Sama decorative building Disini ada dekorasi juga Dikelilingin sama fortress ini temen-temen Jalan ke atas gitu ya Karena sekarang lebih gampang ya Ada signal transmitter Jadi lebih gampang gitu Membuat workshop Jalan ke atas Ini menurut aku ya Aku sendiri suka banget sama area ini Dia kayak gimana ya Pinter banget lah lilia ini Ini kayak tau aja gitu Cara pembagian area-nya Pinter banget Ini kayak terkesan natural banget ya Ke arah suam gini Pohon-pohonnya ditata seperti ini Terus tiba-tiba ada Hive-nya gitu Di samping Which is super nice Dia itu kreatif banget Menurut aku Aduh aku jalannya jadi kayak Kesana-sini gitu ya Gak beraturan gitu Astaga Oke Disini untuk area ini Ada lahan besarnya Temen-temen Oh this is greenhouse area Ada fruit fish-nya juga Oke Cakep-cakep-cakep-cakep Luas banget ya Bagus banget Greenhouse-nya di cleaning gitu loh Ada lelemahnya gitu Logo lelemah Oke Kita akan langsung menuju ke atas ya Temen-temen Disini ada patch area juga I guess Ada flamingo Kucing Sama mister turtle-nya Dan kita harus muter Dari arah suam Ke suam sana Untuk ke arah atas ya Karena disini full patch area Yang flooring-nya juga ditata Dengan berbeda gitu ya Cakep-cakep-cakep Per area Cara dia bikin flooring-nya Biar terlihat menyatu Juga bagus banget Oke Disini mungkin taman kecil Cantik ya Semuanya serbat cantik Kayaknya aku ini Tapi memang cantik gitu kan Disini ada dua lentren lagi gitu Pas malam hari pasti terang juga nih Ini ada lampunya juga Oke Flam area Ini masih area workshop Nah disini ada pond Ya ini ada satu forest lagi Untuk menuju ke sana Oke Kita bisa jalan-jalan sini loh Bagus banget Bagus banget Aku suka banget sama area ini Sih gak tau kenapa Aku suka banget screenshot lagi Karena terkesan natural aja gitu Bener-bener kayak kota mini Ya Aku tadi udah screenshot belum Aku kayaknya Gak dapet ya Nah udah Ya Aku suka banget sama area ini Especially Dan nyep Jalan-jalan kerumahnya Lilia itu Sepet banget ya temen-temen Gak kerasa Karena mannernya itu memang bagus banget Dan bikin kita mau explore Lebih lanjut dan lanjut lagi gitu Aku sendiri pribadi Suka banget sama Manornya Lilia ini Dengan tema wildlife Which is aku sendiri sih yang sebenarnya Yang kasih tau temanya Seperti apa Karena dia ada pepaduan Antara nature Terus ada Skeleton-skeleton dinosaur Yang menurut aku terkesan Lebih wildlife gitu Adventure's feeling Kalian harus berkunjung banget Ke rumahnya si Lilia Karena ini banyak sekali Spot-spot bagus untuk foto Ya kalian bisa add dia Cute Lilia IGN-nya Dan nyep thank you sekali lagi Lilia Karena udah mau join di series ini Dan buat kalian yang udah nonton Sampai disini Terima kasih juga Semoga ini dapat Menginspirasi kalian semua Kalau kalian mau join di series ini Juga boleh banget Nanti aku bakal Pin komen Di bawah Tentang Requirements Untuk masuk join di series ini Oh iya Kemarin Dari kemarin aku pengen Kasih tau ke kalian Friendlies di Harveston itu Ter-delete ya temen-temen Otomatis gitu Karena mereka melimitkan Friends ya Jadi itu Agak sulit sih sebenernya Mohon maaf Terima kasih sekali lagi Buat kalian yang udah nonton video ini Semoga ini dapat Menginspirasi I'll see you guys on the next episode Thank you for watching Bye-bye I'll see you guys